Intro Dari ratusan jurnalis nang divaksinasi Sinovac Covid-19, sebagian ada nangkada bisa divaksin, sehingga harus ditunda pemberian vaksinnya. Penyebab sasa orang kader bisa mengikuti penyuntikan vaksinasi, dikarenakan ada penyakit nang menyertainya diantaranya, diabetes, sehingga harus ditunda divaksin, nang bersangkutan diminta memeriksakan diri ke dokter ahli. Dari ratusan jurnalis nang divaksinasi Sinovac Covid-19, sebagian nangkada bisa divaksin, sehingga harus ditunda pemberian vaksinnya. Dr. Hendra, salah seorang tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Soaka Insan, Wahitakoni Prima TV, diseleselah pelaksanaan vaksinasi di gedung PWI Kalimantan Selatan, tengah hari Rabu 10 Maret 2021 memadahkan penyebab seseorang kader bisa mengikuti penyuntikan vaksinasi, dikarenakan ada penyakit nang menyertainya diantaranya diabetes, sehingga harus ditunda divaksin, nang bersangkutan diminta memeriksakan diri ke dokter ahli. Bila hasil pemeriksaannya sehat, maka dilakukan vaksinasi. Menurut Dr. Hendra, jika vaksinasi tetap dilakukan, khawatir akan beresiko besar, salah satu efek nang akan terjadi yaitu sistem imun nangkada bisa menerima vaksin dengan baik, wan beresiko besarnya yaitu bisa terpapar virus corona. Selain itu, orang nangkada diperbolehkan divaksinasi ujar Dr. Hendra, adalah orang nang sedang menyusui atau hamil, wan kontak langsung dengan orang nang pernah terpapar virus corona, wan jenis penyakit dengan resiko tinggi lainnya. Biasanya, kucing manis, ada yang lain-lain seperti asma, penyakit jantung dan lain-lain. Salah satunya, bapak itu ada riwayat kucing manis terkontrol, tapi kucing manis itu perlu tahu namanya HDA1C. Jadi kalau pemeriksaan itu biar terkontrol HDA1C-nya baik, itu boleh berhasil. Jadi tadi saya minta dulu berhasil pemeriksaan HDA1C-nya. Berhasil pemeriksaan HDA1C-nya baik. Istilahnya kan, ini istilahnya bukan tidak divaksin, tapi penundaan, mbak. Nah, jadi istilahnya setelah nanti hasilnya itu ada dan dinyatakan baik, bapak ini bisa sedang mengatakan vaksin. Bapak, sebenarnya apa saja yang selain dari itu yang tidak boleh dipatuhkan batuk-batuk? Macam-macam, mbak. Jadi kalau dari screening ini, macam-macam, misalnya ada orang yang beriwayat kontak, COVID-19, terus kemudian pasiennya itu yang mau divaksin itu sedang bergejala, seperti batuk, gula, sesat. Terus kemudian ada juga kondisi-kondisi lain, seperti penyakit komorbit, pak, diabetes, kencing manis, apa namanya, darah tinggi, penyakit jantung, seperti itu ya, penyakit gendak, autoimun, macam-macam sih, pak. Fauzi, salah seorang jurnalis, mengaku kadang bisa divaksin lantaran memiliki rewayat diabetes atau kencing manis. Menurut keterangan, dari petugas medis, ujar Fauzi, harus berperiksa ke dokter. Wan hasilnya memperbolehkan atau keadaan untuk dilakukan vaksinasi. Jadi, harus cek gula darah dulu lah. Berarti hari ini ada empat untuk vaksinasi ditunda atau mungkin katanya?